Tradingnya simple, profitnya realistis aja kecil gitu loh Yang penting tiap hari dilakukan itu bakal jadi banyak Oke bro, naik, naik Kenceng nih, kenceng nih, kenceng nih Bentar, bentar, kenceng nih Ini satu candle ini kenceng Kalau bisa sih, lebih ya, lebih ya Lebih ya Terus, terus bro Oke, terus, terus Ini bisa, ini bisa Ini bisa lebih bro Ini bisa lebih, kita harus Halo guys, halo bro Halo kalian semuanya Jadi hari ini gue bakal lanjutin lagi untuk daily trading challenge kita Di Porek dari modal 5 juta Targetnya ke 50 juta Dan hari ini hari Selasa Masuk trading yang ke-81 di trading challenge ini bro Terakhir, di trading yang ke-80 Atau di hari yang ke-80 Atau di trading gue sebelumnya ya Di video gue sebelumnya Salah kita udah nyampe di angka 25.259.000 Dari modal 5 juta Selama 80 kali trading Dan sekarang masuk hari yang ke-81 Atau di trading yang ke-81 Kita hitung dulu bro Untuk profit yang harus kita dapatkan di trading kali ini ya Saldonya ada di 25.250.000 Satu persen aja bro ya Satu persen aja Ditambah satu persen 250.2500 Untuk take profitnya Kurang lebih ya Jadi, karena gue pakai manual Bisa kurang bisa lebih dari target yang kita inginkan Ketika saldo kita mencapai di angka naik ya Ketika saldo kita naik di angka 25.500.000 Kurang lebih Sekali lagi karena pakai manual ya Bisa kurang bisa lebih Kita take profit Kita stop trading Kita close posisi Ketika saldo kita menurun Untuk stop lossnya ya Ketika saldo kita menurun di angka 25.000.000 Kita cut loss atau stop loss Sama, satu banding satu Satu persen take profit Satu persen cut loss Jadi, 252.000 untuk take profitnya 250.2500 untuk cut lossnya Paham ya? 25.500.000 kita take profit 25.000.000 kita cut loss Pokoknya sesimple itu ya Kita bikin simple aja Pokoknya tradingnya simple Kalau gue Apa namanya Kalau gue sih milihnya untuk trading yang sederhana Yang simple Yang gak terlalu belibet lah Kalau misalkan dibikin ribet ya Mungkin nanti puyeng juga Yang penting Ujung-ujungnya profit Bener gak bro? Tradingnya simple Profitnya realistis aja Kecil gitu loh Yang penting Tiap hari dilakukan itu Bakal jadi banyak bro Setengahnya lagi Menuju ke 50 juta Ini gak tau kapan Gue nyampe di 50 juta bro Ya Nyari profitnya ya 250.000 Satu persen Satu persen Satu persen Lama-lama juga Nyampe di 30 35 40 45 Eh 50 Ya Semoga cepat lah Semoga bisa Oke Jadi Seperti biasa Gue bakalan cari dulu Untuk momen buat Entry posisi Untuk scalping ya Tradingnya Kalau misalkan nanti Nemu marketnya Baru kita entry Kalau gak nemu Cari terus Sampai ketemu Momennya baru Kita bisa open posisi Sabar gitu loh Sabar aja Santai aja Jangan buru-buru Kita nyari 250.000 bro Ya gede ini tuh loh ya 250.000 itu gede bro Kita nyari 250.000 loh Dan ini Gak Seharian Sebenernya Cuman beberapa Menit Atau jam gitu Kalau misalkan lagi Bagus banget ya Kita bisa cepat langsung Ketemu momen Kalau misalkan lagi Ya Susah Ya mungkin beberapa Puluh menit Atau satu jam mungkin Nyari momen Untuk entrynya Baru kita ketemu Langsung kita gas entry Nyari 25.500.000 Gitu ya Ditunggu bro Oke Ini bro Ya biasa nih Bagus ya Ini Resistennya disini Oke ini Temprime 1 menit Di Dari indikator Moving Appage 7 Kan di atas nih Moving Appage 10 Di bawah Candle beberapa Di atas Moving Appage 7 Jadi kita bisa entry posisi Buy Ini 1 menit Kalau kita lihat 5 menit Dia persilangan nih Ada persilangan disini bro Moving Appage 7 Dan 10 Mulai ke atas Si 7 yang kuning ini Kita balik lagi ya Tapi dimana nih Posisinya Buat entry posisi Buat open posisi Kita buy ya Kita buy bro Bentar Ini resistennya Aduh Entahlah lah Kita langsung aja bro Kita langsung Kita langsung Ini naik sih Kalau dia bearish Kita entry lagi Ya gak 25.500.000 25.500.000 Untuk Take profitnya bro Oke 1 2 3 4 4 candle Bullish Terus dia Kencang Nembus area ini Apa namanya Resistennya Satu Candle ini Sempurna kan Gak ada ekor nih Satu candle utuh Ya gak bro Pas dia nembus area Resisten ini Terus dari indikatornya Mulai lebar Yang tadinya tipis Disini Dia ngelebar Ngelebar Artinya kan naiknya kencang Itulah Simpelnya seperti itu bro Kalau misalkan Ngikutin gue Itu pasti paham bro Ya Gila udah 80 Bro ya 81 berarti video Yang gue buat Tiap hari Dari hari yang pertama Sampai sekarang 81 Ya hampir semuanya gini Gitu bro Caranya seperti ini Metodenya seperti ini Entry posisinya Seperti ini Hampir semuanya Harusnya kan paham Gitu loh ya Oke Kalau turun Kita entry lagi Sebelum kena cut loss Sebelum kena cut loss Bisa jadikan koreksi Gitu loh Sebelum kena cut loss Dan si Candle ini kan Masih di atas Area moving up 7 dan 10 bro Jadi Masih kemungkinan Untuk naik Gitu ya Jadi Santai aja Santai slow Oke bro Naik naik Kenceng nih Kenceng nih Kenceng nih Bentar Bentar Kenceng nih Ini satu candle Ini kenceng Kalau bisa sih Lebih ya Lebih ya Lebih ya Terus Terus bro Oke Terus Terus Ini bisa Ini bisa Ini bisa Lebih bro Ini bisa Lebih Kita harusnya 500 ya Bentar Bentar Ini bisa 600 Aduh Udah deh Udah deh Bro Udah deh Udah deh Udah Cukup Udah Cukup Udah Cukup Gue Maunya Tadi Kirain Terus Naik Bro Karena Kenceng Wah Ntar Ini dimana Sih Oke lah Ya Oke lah Udah lah Udah bro Udah bro Ya 25.577 Tadi 25.600.000 Tadi Sempat Turun Disini Disini Sempat Turun 1 Candleberry 2 Candleberry Cuman kan Ada Batasan Disini Ada Batasan Yang namanya Moving Approach 10 Yang Ijo Ini Indikatornya 2 Simple Gak Ribet Gak Ribet Cuman 2 Ma7 Ma10 Ini Patokan Untuk Kita Memastikan Bahwa Si Market Ini Tetap Naik Atau Turun Disini Ada Beris Cuman Kan Dia Masih Belum Nembus Area Moving Apply Sepuluh Jadi Masih Aman Untuk Naik Dan Disini Kan Dia Mulai Lebar Ada Resisten Diketembus Entry Disini Ternyata Dikoreksi Satu Candle Bullish Beris Lagi Dua Candle Selanjutnya Dia Beris Beris Dan Disini Panjang Walaupun Dia Turun Lagi Tapi Kita Sempat Untuk Take Profit Ada 25 577 Ribu Jadi Gitu Aja Bro Ya Dibikin Simple Yang Dibikin Simple Yang penting Ujungnya Profit Dan Terdisiplin Pakai Batasan Money Management Profit Berapa Cut loss Berapa Kalau Udah Kena Cut loss Ya Udah Walaupun Agak Di Tahan Tahan Kadang Pakai Manual Mungkin Bisa Naik Lagi Tapi Jangan Terlalu Cut loss Menahan Cut loss Jangan Terlalu Banyak Ketika Kita Kena Cut loss Karena Kita Manual Dan Kita Masih Yakin Untuk Naik Yaudah Tahan Dulu Tapi Kalau Misalkan Emang Gak Bisa Memungkinkan Untuk Dia Si market Balik Lagi Menuju Profit Ya Mending Di Cut Aja Ditutup Aja Di Cut loss Aja Tetep Ada Batasannya Walaupun Keliatannya Gampang Tapi Tetap Aja Analisa Sendiri Atau Piling Sendiri Eksekusi Sendiri Yang Menentukan Ketika Kita Pake Take Profit Manual Atau Cut loss Manual Tadi Kan Dia 7 Ketembus Di Tengah Ini M10 Gak Bisa Dia Naik Lagi Disini Beris 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 Gitu Paham Kalian Nolong Ikutin Ini Sudah Masuk 81 Bro Dari Hari Yang Pertama 81 Video Gue Bikin Dan Hampir Semuanya Entry Posisi Caranya Itu Sama Hampir Semuanya Sama Apa Namanya Simple Indikator Gak Ribet Baca Market Analisa Gak Belibet Gak Gak Perhitungan Cara Rumus Hitung Transaksi Gimana Perhitungan Lot Gimana Perhitungan Berapa Pips Atau Poin Yang Kita Harus Dapatkan Kita Take Berapa Gak Sampai Sana Gitu Gak Gitu Puyang Untuk Pemula Bisa Ini Masih Naik Dan Itu Sebenernya Udah Gue Bikin Harus Tetap Walaupun Kita Bikin Simple Tapi Basic Dasarnya Tentang Perhitungan Transaksi Seperti Apa Itu Harus Paham Dan Itu Gue Bikin Tentang Lebih Detail Perhitungan Transaksi Take Profit Dan Gimana Gimana Tentang Pips Dan Lot Itu Udah Bikin Tapi Yang Berjalan Daily Trading Challenge Ini Gue Bikin Sesimpel Mungkin Sesederhana Mungkin Biar Semua Teman Teman Yang Baru Belajar Di Trading Pun Gak Begitu Biar Lebih Paham Cuman Uping Apply 7 Dan Sangat Sangat Simple Profit Realistis Nya Udahlah Jadi Gitu Untuk Trading Kali Nanti Gue Lanjut Lagi Untuk Challenge Trading Besok Di Hari Rabu Berarti Kita Profit Di Lebih 25 500 Lebih 77 Kita Dapat Di 25 57 7 Terima Kasih Buat Kalian Semuanya Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Thank You Bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax